Intro Eduardo Almeida punya catatan positif lawan Barito Putera Pelati Arema, Eduardo Almeida punya catatan positif lawan Barito Putera Kedua tim bakal bersuah di babak delapan besar Piala Presiden 2022 Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022 mendatang Almeida pertama kali menghadapi Barito saat menangani semen padang di Liga 1 2019 Bermain di kandang lawan, pelatih asal Portugal itu mampu membawa timnya menang telak tanpa kebobolan satu gol pun Datang lagi ke Indonesia sebagai pelatih Arema Almeida bertemu dengan Barito lagi dua kali di Liga 1 2021-2022 Dua laga di putaran pertama dan putaran kedua itu diselesaikan skuad Singo Edan dengan kemenangan yang skornya sama, 2-1 Dalam tiga pertemuan dengan Barito, tim yang diasuh Almeida mampu melesakkan tujuh gol Sementara, Barito cuma bisa membobol gawang timnya dua kali saja Menghadapi Barito kali ini, Arema akan bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang Akankah rekor tiga kemenangan beruntun Almeida bisa menjadi modal Arema melibas Barito lagi? Inilah catatan positif lawan Barito Putera yang dimiliki Eduardo Almeida Liga 1 2019, Barito Putera 03 Semen Padang Liga 1 2021-2022, Arema 21 Barito Putera Liga 1 2021-2022, Barito Putera 12 Arema Liga 1 2021-2022, Barito Putera